E Simpunan semua bilang S Yang memiliki pertaksamaan That's all I do Gimana nih Ini ada 3 buah tanda akar ya Di dalamnya ada X tambah 1 Ada X Ada 2 X tambah 5 Atau perhatikan bahwa di dalam tanda akar Tidak boleh negatif ya Kita udah mulai ngerjain soal belum? Belum ini Katakan-katakan namanya Tera pengerjaan soal ya Maksudnya apa? Ngurusin syarat dulu ya Syarat dulu Supaya apa? Supaya nanti Kita terhindar dari Kesalahan berupa Membuat sebuah himpunan penyelesaian yang Dimasukin ke dalam akar Negatif kan? Itu tidak boleh ya Ini X lebih besar dari Min 1 X lebih besar dari 0 X lebih besar dari Min 5 per 2 Semuanya X lebih besar ya Berarti kalau diiris Ini Kesana 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 Kirisannya yang paling kanan Nah ini Min 5 per 2 Ini min 1 di 0 ya Min 5 per 2 0 sama 1 Yang paling kanan kan 0 ya Berarti bisa disimpulkan Bahwa HP yang boleh Yang diperkenankan Hanya Untuk daerah yang Lebih besar Sama dengan 0 Oke Jadi kalau ada Himpunan penyelesaian yang Di bawah 0 Tidak memenuhi syarat Sehingga Jawaban A Sudah pasti gak mungkin Karena lebih besar dari Min 2,5 Berarti Di dalamnya terdapat yang Tidak memenuhi syarat ya Ini juga gak mungkin Kenapa Min 1 Min akar 17 Bagi 2 itu negatif Oke Jadi jawabannya Tinggal C E B G Yuk Sekarang kita kerjain Loh Dari tadi belum Belum Tadi baru Ngebatesin syaratnya aja Sekarang kita kerjain yuk Tulis soalnya dulu 1 per Akar X tambah 1 Dikurang akar X Lebih kecil dari Akar 2 X tambah 5 Gitu soalnya Nah Biar Tidak ada akar-akaran Di penyebut Strategi kita gak mungkin Strategi kita adalah Nah Ini kita kali sekawan aja ya Kita kali 1 Akar X tambah 1 Tambah akar X Akar X tambah 1 Tambah akar X Kita merah ini Sebenarnya nilainya 1 Bukan ya Jadi boleh ya Terus yang bawah Kali yang bawah ini apa nih X tambah 1 Kurang X Jadi 1 ya Berarti soalnya bisa ditulis Cuman yang ini aja Akar X tambah 1 Akar X tambah 1 Tambah akar X Lebih kecil sama dengan akar 2 X tambah 5 Jadi soal ini Sama aja dengan soal ini Tapi tentu ada syaratnya yang ini tetap ya Terus apa lagi ya Nah untuk ngilangin akar gimana Kiri kanan dikuadratin Emang boleh Ya tergantung Bisa boleh bisa enggak Kapan boleh Kalau sebelum dikuadratin Sudah dipastikan Kedua ruas positif Hasil dari akar kan positif Beri ruas kanan Sudah positif Ruas kiri Akar tambah akar Hasil akar itu pasti positif Oke Pasti tidak negatif ya Jadi akar tambah akar ya Juga pasti tidak negatif Berarti boleh dikuadratin Lagi-lagi tugas ya Kakak nguadratin yang kanan Kalian yang kiri Kakak dulu 2 X tambah 5 Udah selesai Kakak yang Kalian yang kiri ayo Dikein Kakak Ayo coba Sama-sama X tambah 1 Bener Ditambah X Ditambah 2 akar X Akar X tambah 1 Oke Ini bisa digabung nih 2 akar X kuadrat Ditambah X Oke Lebih kecil dari 2 X tambah 5 Ini 2 X tambah 1 nih Bisa pindah ke kiri Kurang 2 X Kurang 1 Gitu ya Sehingga jadinya Akar X kuadrat Tambah X Lebih kecil Sama dengan Berapa tuh 2 X 2 X habis 4 Tapi ini udah dibagi 2 nih Dibagi 2 1 Dibagi 2 2 Boleh dikuadratin? Boleh kan Kiri kanan Udah pasti positif Berarti X kuadrat Tambah X Lebih kecil Sama dengan 4 Tapi 4 Tindah ke kiri Oke Nah Berarti Persamaan kuadrat Yang Pertaksamaan kuadrat Yang depannya positif Yang X kuadratnya positif Lebih kecil Sama dengan 0 Udah bisa dipastikan Jawabannya Terbentuk apitan Berbentuk dari Sampai Dari X1 Sampai X2 Gitu ya Nah X1 X2 nya gimana? Ya faktorin Ternyata pas Dilihat Ini faktorin Ini gak bisa Dengan cara biasa Dengan rumus ABC Rumus ABC Oke mohon bisa ya Gak perlu Dibahas di video ini Rumus abis itu Min B X1 X2 Sama dengan Min B Plus minus Akar D Dibagi 2A Oke Jadi kalau case yang ini X kuadrat Plus X Min 4 Benar X kuadrat Plus X Min 4 Berarti D nya adalah 1 Dikurang 4 Kali 1 Kali min 4 1 tambah 16 Jadi 17 ya Berarti X1 2 nya adalah Min B Min 1 Plus minus Akar 17 Dibagi 2 kali 1 Berarti Min 1 Min akar 17 Sama Min 1 Plus akar 17 Ya Jadi ini Min 1 Min akar 17 Per 2 Min 1 Plus akar 17 Per 2 Pak kak Kalau gitu Jawabannya yang D Oh dari awal Jawaban dia udah salah ya Karena gak memenuhi syarat Ini syarat yang ini tadi Apa nih syaratnya Yang tadi keapus Karena gak muat X Lebih besar Sama dengan 0 ya Berarti Jawabannya Seperti jawaban ini Tapi Dibatasi X nya harus Lebih besar dari 0 Disyaratin ya 0 kan disini Berarti jawabannya Dari 0 Sampai Min 1 Tambah akar 17 Per 2 Yang mana Jawabannya yang C Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.